Pemirsa Pasca Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nonaktif belum ada nama pengganti untuk mengisi kursi kosong Ketua KPU. Komisi Pemilihan Umum masih menunggu keputusan Presiden. Terkait dengan pemberhentian Hashim Asyarimat Afifuddin ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU, menggantikan kepemimpinan sementara. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan mekanisme penunjukan Ketua Definitif ada di DPR dan Presiden. Pergantian antar waktu, kan ini ada dua hal. Yang pertama, tentu kan Kepres Pemberhentian untuk Ketua KPU, Pak Asyarim Asyari itu kan nanti ada di Presiden. Nah soal PAW, itu nanti mekanismenya ada di DPR dan Presiden. Karena kan waktu kami dipilih kemarin, itu ada 14 nama. Jadi nomor 1 sampai 7, kami yang jelari pada bulan Juni, pada bulan April. April 2022, kemudian untuk penggantiannya kan itu ada nomor urut, kan? Nomor 8 sampai dengan 14. Tentu mekanismenya itu nanti akan ada di Komisi 2 dan Pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!